Sebagai salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama hendak membumikan ilmu Al-Quran kepada generasi milenials lewat media digital. Dalam konferensi Al-Quran yang berlangsung di Jakarta, organisasi binaan NU Jamiyatul Kuro' wal-Hufaz menghadirkan 200 pengurus Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah untuk mendalami metode dakwah dan pengajaran Al-Quran di era milenials. Kehadiran teknologi ponsel pintar dan internet saat ini, menggeser budaya belajar konvensional yang mulanya berbasis pertemuan tatap muka menggunakan media kitab, menjadi pertemuan virtual dengan naskah-naskah digital. Dari sisi kontennya bisa kita gunakan Youtube, bisa kita gunakan apa namanya Facebook, dalam pengajian-pengajian katakan tafsir Al-Quran tadi. Di samping sudah barang tentu ya IT sebagai sarananya, sebagai alatnya. Yang paling penting lagi adalah bagaimana kemudian kita mengajarkan Al-Quran, ajaran-ajaran Al-Quran dengan pemahaman yang moderat, dengan pemahaman yang penuh rahmatan lil'alami. Para peserta yang hadir mendapatkan pembekalan tentang strategi dakwah dan pengajaran ilmu Al-Quran yang lebih modern, dengan menggunakan teknologi seperti website dan kanal media sosial. Saat ini terdapat puluhan bahkan ratusan kanal media digital yang menyajikan konten seputar ilmu agama, tanpa mencantumkan dengan jelas referensi yang digunakan untuk menjawab problematika yang terjadi di masyarakat. Era digital, cuma kontennya, kontennya itu kami lakukan kita kaji belum sepenuhnya sesuai dengan apa itu mandat atau aliran atau pemikiran sebagaimana dikembangkan oleh ulama-ulama yang selama ini dipegangi oleh kalangan nazi, kalangan NO, yang itu punya silsilahnya, punya sanatnya yang jelas. Sehingga kami ingin mencoba mengantisipasi jangan sampai terjadi nanti anak-anak mendapatkan media pembelajaran tapi dengan konten yang salah, maka produknya adalah sebuah anak-anak genasi baru yang justru dangkal keislamannya atau menjadi radikal atau intoleran dalam memahami Al-Quran. Usai melaksanakan konferensi Al-Quran, pengurus Jamiyatul Qura wal-Hufaz akan melakukan pendekatan ke pondok-pondok pesantren di Pulau Jawa untuk turut serta menerapkan metode pengajaran ilmu Al-Quran secara modern yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini. Imam Masyari, Fajar Agestino, DAI TV